Nah oke balik lagi dengan gue Dian, kali ini gue mau ngasih tutorial gimana caranya hidden file kalian sama unhaid file kalian yang tadi kalian hidden, nah kalian pasti punya kan file yang nggak mau orang lain lihat atau file privasi kalian, biasanya kalau ada saudaya atau teman yang mau minjem komputer kalian pasti ada beberapa file yang nggak mau dilihatin ke orang lain, nah disini aku kasih tahu caranya gimana buat hidden filenya, aku kasih contoh disini aku pakai file yang namanya backup ini project.coil dao ya, terus kalian klik kanan lalu klik biopentis buat hiddennya kalian klik yang hidden ini, terus kalian klik apply nanti otomatis bakalan menghilang, nah disini bakalan hilang, oh iya untuk file-nya nggak tanya batas buat file apa, file dan itu ya kalian bisa satu folder kalian hidden juga bisa, file apapun itu kalian hidden juga bisa, nah terus gimana kalau umpamanya temen kalian udah selesai pakai, terus kalian mau buka lagi file-nya gitu, kalian tinggal klik yang file lalu klik ke option, hidden, disini ada tab view, disini kalian pergi ke hidden file and folder kalian klik yang show, terus kalian apply otomatis file yang kalian hidden semuanya bakalan muncul lagi, terus kalian klik ok ya jangan lupa, bakalan muncul lagi terus kalian bisa buka file-nya lagi, terus kalau kalian mau ngilangin hidden-nya kalian tinggal lakuin saya yang bantam itu tadi, yang hidden tinggal kalian hilangin aja centangnya, terus klik apply, nah ini bakalan jadi file yang kelihatan kayak biasanya ya nah oke itu aja tutorial dari gue kali ini, jika kalian suka silahkan like aja video ini, jika kalian tidak suka silahkan dislike aja video ini, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar oke itu aja, thanks for watching and see you next time